Pak Ianto, jelaskan cara mudah analisa karburator. Tidak ada keluhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Wasyukrulillah, Wasyarakat, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, La khawla wa la quwata ila billah ma ba'dah. Hari ini kita mau berbagi analisa sebuah karburator. Bila ada keluhan-keluhan seperti stasioner tidak anteng. Atau dipakai jalan berbet, gregel, dan sebagainya. Dengan segala keluhan, cara menganalisanya dari karburator. Yang pertama, dari karburator ini katana. Yang pertama kita akan menganalisa dengan setelan angin. Setelan angin kita gunakan untuk menganalisa apakah selain untuk membuat stasioner halus, kita gunakan untuk menganalisa apakah karburator dari katana kelebihan atau kurang bensin di bagian stasioner dulu yang kita bahas untuk kali ini. Yang pertama, setelan angin kita putar. Kita putar ke kanan atau dimasukkan. Terus sampai putaran, walaupun sudah ketemu putaran yang enak, terus kita masukkan dulu untuk mencari titik di mana mesin nanti goyang-goyang seperti mau mati. Terus kita kendorkan sampai titik putaran paling enak. Jika setelan angin cenderung masuk, untuk setelan angin terlalu sensitif jika dikendorkan satu putaran atau mesin goyang-goyang seperti kelebihan bensin, itu artinya nanti yang kita ubah lubang angin di sini. Lubang angin untuk pencampur stasioner kita besarkan sedikit atau kalau berlebih hanya campurannya, kita cek sepuyar stasionernya ada di sini. Dan yang lebih penting lagi ini, kalau perpak dibuat baru, ini harus di... karena ini untuk lubang keseimbangan antara udara luar dan di pelampung. Kalau ini enggak dikasih lubang, enggak dikasih nafas, ini sering banjir. Dan kalau selang ini dipasang di... di sini, selang ini dipasang di sini malah mati. Itu artinya, kemarin ada yang bertanya, selang yang dekat dengan setelan angin kok dipasang, ditutup pelampung mati? Itu karena ini perpak yang di sini tidak dibolong. Ini ada lubang. Ini lubang untuk keseimbangan dengan udara luar. Nah, ini. Itu untuk karburator katana setelan. Menganalisanya, kalau misalnya kalau kelebihan bensin, dibesarkan di sini, atau kalau kurang bensin, nanti waktu stasioner, upamanya setelan angin sudah kendorpol, tidak menemui titik yang paling enak, ini coba ditutup sedikit, bisa pakai jari. Kalau putaran tambah enak, artinya itu kurang bensin. Dan juga untuk mengatasi bila karburator tidak bisa stasioner atau lubang dari sepuyer stasioner buntu, ini bisa di, jika darurat di jalan, ini dibuka, bau tiga ini tutupnya ini, terus ini disemprot pakai karbu cleaner waktu kunci kontak on, terus ini semprot pakai karbu cleaner, nanti masuk sini, terus bisa menembus ke sepuyer stasioner. Ini jika darurat di jalan, atau teman-teman males buka, bisa langsung disemprot di sini, jika tidak bisa stasioner. Ini begitu dulu untuk karburator katana. Untuk karburator katana, kalau tidak memakai, tidak memfungsikan power jet, ini power jetnya di sini, jika sudah bocor, tidak memfungsikan, nanti sepuyer di sini, sepuyer primernya dibuat 120. begitu untuk karburator katana. Perpindah ke karburator kijang. Ini yang masih banyak ditanyakan di kolom komentar, cara menyetel jika stasioner goyang-goyang. Pertama, kita cek semua selang-selang vakum terpasang dengan sempurna. Ini, selang ini yang dapat ke vakum delko yang di luar. Lalu yang di dalam nanti dapat manipul. Yang ini dapat sweet, sweet kontrol emisi. Lalu cara menyetelnya, jika kita umpamakan kelebihan bensin, kita putar terus, masuk, sampai mesin goyang-goyang seperti biasa, lalu diputar ke kiri atau dikendorkan, sampai titik paling enak. Kalau terlalu sensitif, seperti di katana tadi, dikendorkan dikit, atau cenderung biasanya, kalau kijang, kalau terlalu kelebihan bensin, ini sepuyer setelannya agak masuk. Jadi, untuk merubahnya seperti di karburator katana, ini ada lubang angin di dalam sini, nanti dibesarkan. Jika sepuyer setelan tidak menemui titik yang paling enak, artinya tidak terlalu sensitif. Dan jika ini ditutup sedikit, begini, corong udara untuk masuk udaranya ini, ditutup begini, putaran mesin jadi enak, itu artinya kurang campuran bensinnya. Nanti merubahnya, dikecilkan lubang udara di sini, atau bila kotor, bila darurat di jalan, juga mendadak stasioner, tidak bisa, bisa dibuka sini. Kalau pakai selenoid, ini selenoidnya dibuka, lalu disemprot pakai karbu cleaner lewat sini, atau lewat lubang atau lewat ini, setelan angin. Bisa lewat, tapi lebih cepat lewat sini, nanti disemprot pakai karbu cleaner, insya Allah nanti untuk kotoran yang ada di sepuyer stasioner sudah bisa lepas atau sudah bisa berfungsi lagi untuk sepuyer stasioner. Kita pindah ke, karena ini untuk carry, dan ini untuk futura atau SS, ini sama, kita berikan untuk yang ini dulu, untuk nanti sistem anunya sama, kerjanya pada prinsipnya sama. Ini karburator futura atau bisa T120SS yang memakai vakum. Ini vakum, kalau mau mengganti vakumnya ini atau hanya karetnya, diusahakan jarumnya tetap pakai yang lama. Warnanya lebih gelap, hitam. Kalau jarum yang baru, cenderung warnanya seperti ini. putih-putih gimana, seperti kawat-kawat-kawat putih-putih aluminium itu. Jadi, walaupun mau ganti karet atau ganti ini, vakum seketnya, untuk jarumnya, diusahakan tetap pakai yang orisinil. Karena ini sudah dibuat dengan lubang itu, lubang semprotannya sudah seukuran. Jadi, kalau yang jarum yang baru, biasanya lebih sulit disetel, karena terlalu berlebihan bensinya. Dan ini untuk mengetahui bagian, yang kita bahas lagi, bagian stasioner ini, kalau lubang kecil ini, kemarin ada yang mau mencoba ini, dikecilkan. Karena kalau ini ditutup sedikit, putaran mesin jadi enak, itu artinya kurang bensin. Kalau setelan angin dikendorkan, sudah sampai mau copot, tidak mau enak, ini yang dikecilkan. Dan bila terjadi mati mendadak, atau tidak bisa stasioner, kunci kontak di-onkan, lalu lubang kecil ini, lubang ini disemprot pakai karbu cleaner. Insya Allah nanti, untuk sekuyer stasioner yang ada di sini, ini sudah bolong. Karena, tekanan dari karbu cleaner yang disemprot lewat sini. ini untuk Futura, Carry, eh, Carry beda, untuk Futura dan T120SS. Kalau untuk katana tadi, mungkin mirip-mirip, bisa dengan zebra atau apa, yang hijet, zebra, espas, yang karburatornya, pemasangannya miring. Ini untuk sekali lagi untuk lubang udara Futura SS. Sekarang kita pindah ke karburator yang bikin, mungkin ini kalau yang sudah berpengalaman, ini bikin asam lambung jadi naik. Ini hati-hati untuk teman-teman yang punya kuda atau esteem 1600, kalau tidak ada keluhan, enggak usah dibuka, enggak usah dibuka, enggak usah dirubah-rubah, enggak usah diservis kalau enggak ada keluhan. akan tetapi bila ada keluhan bisa, tapi tetap hati-hati jangan dibuka, karena ini untuk jenis karburator ini sepuyirnya tidak mungkin buntu, tidak mungkin kotor atau apa, karena sepuyir, tidak pakai sepuyir. Ini yang mengatur nanti jarum skep ini, jarum skep ini, ini kemarin karburatornya dapatnya yang punya sudah diganti pakai punyanya kijang ini, besok disuruh pasang coba pakai aslinya. Jadi ini sudah diganti pakai punyanya kijang. Kita lepas dulu biar ini lebih jelas. Untuk karburator kuda atau esteem 1600 ini bisa kalau sudah nyala, sudah hidup mesinnya, kita lihat kalau mesin yang pertama kalau ngebul-ngebul hitam, ngebul-ngebul hitam ini kalau ditarik sini, di apa, ini dibuka apa ini, nah ini dibuka gini, sedikit tambah enak itu artinya yang ngebul-ngebul hitam tadi kalau ditarik begini enak itu artinya kelebihan bensin yang terlalu. Kalau kelebihan bensin kalau disetel yang ini tidak tidak mungkin apa ya masih kurang jadi yang harus disetel bagian ini bagian setelan yang ini ini dimasukkan terus dicari putaran yang paling enak sedikit demi sedikit hati-hati kalau nyetel karburator kuda atau estim 1600 harap hati-hati ini dimasukkan terus dicari putaran yang paling enak terus kalau untuk stasioner nanti untuk mencari ketepatannya kita setel bagian ini kita setel bagian ini sampai titik yang paling enak diusahakan ini agar setelan nanti bisa businya putih ini dibuat di agak setelannya cari paling enak yang paling istilahnya dikendorkan atau dibuat agak keluar untuk setelan yang ini setelan yang stasioner kalau masih kurang nanti kalau masih berlebihan ini dikencangkan sedikit demi sedikit yang ini setelan yang dalam ini dikencangkan sedikit demi sedikit untuk mencari ketepatan di bagian ini kan dapat ada jarum sepuyernya di dalam nah itu dalam situ ada jarum sepuyernya sebentar kita hidupkan lampunya nah itu bagian tadi nah itu jarum sepuyer jarum apa jarum sekepnya itu yang untuk mengatur keluar masuknya bensin seberapa yang mengatur itu jadi ini untuk mengatur tetapi sekali lagi harus hati-hati hati-hati untuk setel karburator kuda atau esteem 1600 sedikit demi sedikit dan jika tidak perlu atau tidak harus membuka jangan dibuka ini jangan dibuka-buka atau selang-selangnya jangan sampai keliru kalau untuk kuda ini mungkin selang-selangnya sedikit tapi untuk esteem selang-selang vakumnya agak banyak dan biasanya agak sulit untuk esteem 16 begitu dulu untuk cara menganalisa mungkin bisa mewakili di semua karburator ini ini kuda futura keri tadi mungkin mirip-mirip futura ini kijang ini untuk 7K dan ini tadi untuk katana begitu dulu wonggoh latihan dulu menganalisa biar apa yang harus dirubah kita bisa mengerti kelebihan atau kurang bensin di bagian mana banyak salah mohon dimaafkan untuk teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati